Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Yume Hai semuanya gimana kabar kalian hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat dalam keadaan having fun dimanapun kalian berada ya ya kita tetap semangat guys Oke Yume akan menyampaikan info terbaru dan info lama juga jadi ada dua hal ya yang pertama yang sudah update teman-teman juga sebenarnya udah tahu ya tentang meteorit itu udah tahu ini teman-teman juga pasti udah eh bangun ini terus teman-teman juga udah nyoba ini ya sebelumnya ada dua ini ini udah abis Yume limitnya weekly test edition limitnya udah abis jadi tinggal yang ini ini belum beres ya ini juga teman-teman udah nyoba ya terutama yang Queen level 25 itu sudah bisa bangun meteorit ini bangunan meteor ini kalau di bawah Queen level 25 itu belum bisa jadi ini khusus yang sudah level Queen 25 dan apalagi selain itu juga ada di sini ya creator exploration di sini Yume baru sedikit ini belum dibuka nanti ini eh kalian kemudian attack kemudian nanti hasilnya kalau menang dapatlah ini ya apa sih ini Exotic Leaf ya seperti itu nanti exploration ini ada bonusnya ini atributnya ada health suit ada health health eh terus ada attack-nya ada defense-nya di sini ada atributnya ya keterangannya kemudian apalagi nah pesedihan tantangannya ini juga bisa sih kalau misalnya mau top-up tapi kalau nggak top-up ya seperti biasa aja kemudian apalagi ada evo evolusinya ya nah ini nanti bisa kalian up-up ini esensinya bisa up nah cuman ini belum bisa ke yang level 6 karena eh yang ff special and evolusinya yang level 5 baru dua baru giant tooth dan jack jumper yang lainnya belum level 5 jadi ini memang mengharuskan semua semut itu level 5 nah ini juga bisa kalian ganti kalau misalnya punya semut special and yang lain bisa diganti karena Yumez special andnya gratisan semua jadi akhirnya yang inilah ya nah kalau sudah level 5 semua maka nanti ada pionering power ini aktif kalau sudah level 5 semuanya jadi tidak bisa milih salah satu semuanya harus dicoba ya nah ini juga hmm ini atributnya nanti terdetek ke sini ya udah berapa banyak yang kita up-up nanti hasilnya seperti ini nah begitu kemudian ini juga ini atributnya nih berubahnya seperti ini nih ini gold armor tuh dia begini nih ya punya sayap dia semut bersayap terus ini jack jumper juga kecapung nah ini giant tooth juga sama ya semut bersayap semut bersayap temen juga pasti pernah lihat ya semut bersayap nih gold general ini acit ini human new world nah ini versinya tuh bisa juga sih kita lihat yang ini nih Venom nih Venom kayak gimana nih versi capung nih versi capungnya semut capung nah ini acit general ya kan kayak capung kan nah ini kalau Bansi nah ini dia Bansi Panda wuuh bagus kemudian ih uh uh bagus ya gold general nah ini coba kalau ada kekulisnya gimana Oh ini kek kupu-kupu ini Iya nih kek kupu-kupu ini mirip nah ini evolusi skillnya nah ini dia nih nah nanti dia nambah ya damage-nya wuuh nambah damage dan healing rate nya nambah juga nih wah seperti apa lihat saja nanti ya ini juga Oh nambah ini nanti nih ini mirip-mirip kayak satu lagi ya agak mirip dengan yang ini nih yang ini nih selera mutasi nih kan dulu dari sini kan esensi bio ya itu saja terus ada hal lain lagi yang mau Yume sampaikan nanti dulu deh ini oke apa itu nah tips baronline yang terbaru yang teman-teman harus tahu di baronline terbaru saat ini nah ini ya masih ini oh bentar lagi nah di baronline terbaru saat ini kalian cek cek deh teman-teman cek ini ada terbarunya kita bisa melihat total online kalau sekarang total online nya 18 ya tapi Yume bukan mau ngebahas itu Yume mau ngebahas ini nih wilayah kalian klik wilayah kemudian disini kalian klik eh bukan nah sini bangunan aliansi nah disini kalian bisa lihat penara aliansi yang dikonsumsi nah terutama bagian ininya ya nih yang ini nih nah clay disini selama priode kompetisi jumlah clay dulu itu kan jumlah clay itu dari ini ya sebelumnya itu jumlah clay itu didapat dari sini nih dapat dari sini ya nah clay itu dapat dari sini tapi sekarang clay udah nggak dapat dari situ lagi tapi clay sekarang bukan dari gaji 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 itu tapi clay nya didapat dari sini nih eh tiap tiap jam akan menghasilkan 2000 clay dan clay nya itu akan di reset jam 00 UTC jadi kalau yang Yume baca sih hmm kalau clay nya nggak kepake kriset jadi harus di habisin ya kriset ya dan enggak akan bertambah kalau udah mencapai limit ya misalnya ada limit tertentu Yume bukan R4 R5 ya jadi nggak tahu ya limitnya berapa jadi kalau dia nggak akan ada ada batasannya gitu ya dia tidak akan melebihi limit tertentu jumlah clay nya yang dia yang dimiliki oleh aliansi limitnya berapa ya oh ini limitnya ya 48.000 48.000 perolehan tanah lihat hari ini 24.000 sampai 48.000 oh berarti 48.000 jadi nggak akan lebih jadi klay itu dari 48.000 jadi memang harus dipake tuh tiap hari tuh jadi nggak bisa nggak bisa nabung clay ya dulu kan ada strategi nabung clay nabung clay buat nanti gitu ya menara aliansinya buat nanti jadi jadi bangun spam menara gitu kayaknya sekarang nggak nggak lagi jadi kalau mau bangun menara harus dipikirkan baik-baik karena menaranya terbatas tapi di sisi lain menara juga nanti clay nya akan ada lagi di setelah reset ya akan dimiliki lagi setelah reset nah terus apalagi nah ini lagi Yume mau kasih tahu ke teman-teman kalau ini mah udah seperti biasa ya ini mah hanya bisa dibangun oleh R4 R5 jumlah menaranya ini nah itu bentar ya Yume masukin dulu guys Yume masukin dulu ya bentar guys nah selain itu Yume juga mau ngebahas ini soal barren lane kali ini dia beda daripada yang sebelumnya kalian lihat ini ya ada 1 2 3 4 Yume akan perlihatkan mungkin disini nggak ada tampilannya ya tapi kalau kalian ikut discordnya di N atau sosial medianya di N kayak instagram ataupun facebook disitu ada update-an yang terbaru penjelasan tentang barren lane Yume akan perlihatkan ke teman-teman nah teman-teman bisa lihat kalau misalnya tidak terbiasa dengan bahasa aslinya ini bahasa Inggrisnya teman-teman bisa pakai Google Lens terus dari Google Lens itu hasil screenshotnya bisa teman-teman baca ya ini artinya nah disini ada tips terbaru terkait dengan barren lane tanah tandus apa saja ya nah disini ada 5 area ya 1 2 3 4 dan 5 nih nih kalau terjemahannya seperti ini nah ada hal yang harus diperhatikan ada camp area ada lane of class ya Yume ulangi ada camp area buff ya ada buff camp area ada buff lane of class nah bedanya apa nah disini nih perbedaannya ini kalau terjemahannya begini kalau tanpa terjemahan seperti ini jadi Yume fokus di lane of class disini ya di buff lane of class dia akan menambah attack 200% shoulder end menambah defense 200% dan shoulder health nya nambah 100% berarti semua semut dia dia nggak nyebut semut season ya berarti semua semut nih shoulder end semua semut lane of class itu apa yang mana lane of class itu 3 dan 4 3 dan 4 itu lane of class tempat banyak buff ya nah ini jadi area yang sangat diincar karena dia ada buff lane of class sedangkan yang daerah lain nggak ada jadi daerah lain itu tidak ada penambahan attack 200% 200% dan 100% jadi nanti bakal rame di bawah itu area 3 dan 4 nah area 1 dan 2 ini 1 paling atas dan 2 paling bawah disini disebutkan randomly nah ini kalau bahasa Indonesianya ini secara acak kedua kubu oleh sistem hanya buff area perkemahan yang berlaku apa itu yang maksudnya ya oh ini nih secara acak itu hanya buff camp ya 1 dan 2 nanti secara acak secara acak berarti nggak tahu ya yang mana ya surprise dong kalau gitu caranya ya surprise ini nanti area 1 atau area 2 yang nanti dapat buff area camp ini buff camp area buff camp area itu maksudnya gimana Proporcy of seriously injured shoulder end akan dikurangi oh jadi semut tentara nya itu akan berkurang ya terluka nya gitu ya proporsi yang terluka nya terus proporsi champion point akan dikurangi akan berkurang jadi ada buff buff untuk mengurangi eh prajurit semut yang terluka sama buff untuk mengurangi champion point wow bahaya ini guys hmm kayak apa ya yume itu berpendapat ya kalau land of class itu seperti buff untuk menambah serangan sedangkan camp area buff itu seperti buff hmm bertahan pertahanan artinya jumlah yang terluka nya akan berkurang dan poin kan kemenangan itu dilihat dari poin ya poin nya juga akan hmm berkurang poin musuh ini maksudnya kan champion poinnya musuh kan nah itu 1 2 itu ngacak ngacak ya jadi belum diketahui nah area 5 area 5 itu no buff tech effect jadi gak gak ada buff camp dan gak ada buff land of class itu 5 jadi kalian jangan fokus di 5 fokusnya 3 4 dan 1 2 seperti itu 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 yang terbarunya guys nah disini juga dapet ya berbagai buff di land of class adalah salah satu pembaruan penting yang disebutkan dalam pembaruan juni dengan perkenalkan gameplay baru new gameplay akan ada banyak perubahan dalam strategi pertempuran karena ada 2 jenis buff apakah area 3 dan area 4 akan menjadi tempat kedua kubu menginvestasikan lebih banyak pasukan nih 3 dan 4 ini nih ini daerah yang bakalan rame ya 3 dan 4 itu kemenangan atau kekalahan medan perang terletak pada pilihan pilihannya mau yang mana pilihannya pada yang mana dan titik waktu yang dipilih titik waktu yang dipilih coba bahasa inggrisnya apa defeat victory and defeat battle choice and select time point ya waktu jadi menang atau kalah ini kembali lagi ke strategi ya strategi mau pilih yang mana mau 1 3 1 2 3 atau 4 dan waktu yang tepat untuk mengambil itu semua ya 3 dan 4 itu pasti bakalan direbutkan dan untuk apa ya untuk melemahkan lawan itu antara 1 dan 2 ya antara 1 dan 2 ini yang ditadirkan untuk menjadi ujian besar bagi kebijaksanaan dalam memilih jika itu anda bagaimana anda akan bertarung dengan baik wow nantang ini nih ya hehehe how would you fight good battle ya wisdom choice wisdom choice pilihan yang bijaksana itu mau yang seperti apa dan akhirnya kita perlihatkan ya Barrel Land yang terjadi di tempat Yume itu mereka sudah bersiap-siap guys Yume akan perlihatin nah ini dia ya ini dia siapa ini si ping ping to call call dan ZLS dia sudah masuk ke areanya Dokdo sepertinya menuju ke area ini ini yang tadi yang Yume sebutkan ya ini area dadu ini dan ini tuh area dadu dadu itu maksudnya apa entah yang paling atas entah yang paling bawah itu menjadi camp area buff sedangkan land class ya area class class area itu yang ini ini area class yang nanti akan menambah attack tadi ya 200% terus nambah yang apa hold ya kalau nggak salah yang 100% defense 200% yang tadi yang Yume sejelaskan itu nah ini area ini sedangkan atas atau bawah nih yang bawah ini atau yang paling atas ini itu dadu entah yang mana buff camnya yang pasti nanti bisa mengurangi jumlah pasukan yang terluka dan mengurangi poin champion poin yang musuh ya mencegah musuh untuk menang gitu ya wow nah area ini ini nggak ada buff cam nggak ada juga buff class ya kalau ada buff juga ya buff biasa aja buff bangunan buff wonder tapi kalau area area cam buff cam sama buff class area nggak ada disini jadi menurut Yume jangan prioritaskan ini nah itu nah itu nah itu saja dari Yume semoga kalian terhibur dan ini akan menjadi tantangan yang baru ya tantangan yang baru akan seperti apakah nanti kita lihat saja dan Yume akan menginfokan kepada kalian seperti apakah pilihan-pilihan bijaksana yang akan mereka buat untuk memenangkan pertempuran ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menonton video Yume wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati